Navigator Analog merupakan salah satu alat yang didesain untuk mempermudah para player Mobile Legends untuk dapat bergerak sesuai yang mereka mau. Tapi kalian ngerasa gak sih kalau Navigator Analog yang dibuat oleh Moonton itu terlalu besar? Sehingga dapat menyebabkan kesulitan nih pada saat kita ingin melihat musuh yang membab buta. Nah, gimana kalau misalnya Navigatornya kita hilangin aja nih? Ya, kalian pasti penasaran kan gimana caranya? Yaudah, kita langsung ikutin aja caranya bareng-bareng setelah bumper yang satu ini. Assalamualaikum Wr Wb Welcome back with me again first finally di channel GameDim. So, di episode kali ini kita bakalan ngasih tips lagi nih mengenai Invisible Controller Analog atau ya bisa dibilang cara menghilangkan analog kiri pada saat kita bermain game Mobile Legends. Sebelum kita ke caranya, ya aku bakalan jelasin sedikit ya. Jadi, fungsionalitas dari Invisible ini sendiri bertujuan agar para player ini lebih luasa melihat keadaan sekitar ataupun ya sekeliling mereka. Dan yang paling penting di sini adalah para player ini dapat menggunakan HP Low Speck nih. Dan tentunya dapat merasakan 60 fps nih daimers. Karena hilangnya animation daripada analog tersebut. Oh ya, sebelum masuk ke dalam caranya, ya aku pengen minta kalian dululah untuk mendukung channel ini. Ya, menekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya. Agar kalian gak ketinggalan info-info menarik dan terbaru ya di channel yang sebelum ini. Oh ya, buat kalian yang mempunyai kewajiban seperti mematuhkan orang tua, menentu ilmu, ataupun hal lain sebagainya, ya seperti badahlah, ya kalian bisa langsung post aja videonya. Nah, kalau semuanya udah diselesaikan, kalian bisa langsung lanjut aja dan bisa kita lihat nih tipsnya bareng-bareng. Oke guys, jadi kita udah masuk ke dalam smartphone-nya ya. Masuk ke dalam smartphone. Oke, disini bisa kita bilang, kita langsung aja buka Google Play Store yang belum download. Kalian bisa langsung aja download Zart Achiver yang pertama kali ini. Setelah itu, kalau misalnya kalian udah download, kalian bisa langsung buka aja nih aplikasinya. Nah, setelah aplikasinya terbuka seperti ini, jangan lupa untuk download dulu yang ada di kolom deskripsi ya, yaitu Battleground Config by Game Daim. Setelah itu kalian bisa langsung ekstrak aja seperti ini. Ya, ekstrak here aja. Terus kalian buka Battleground Config by Mertius nih. Oke. Terus ada config disini. Nah, kalian masuk aja ke folder confignya nih, Demers. Oke, kita masuk aja. Eh, coba masuk. Nah, ini dia. Kita masuk aja. Kalau Mobile Legends ini, kita langsung cut aja. Ataupun bisa juga di-copy ya. Terserah kalian lah yang mana yang mau. Kalau aku, ya di-cut aja lebih baik. Oke, terus kita masuk ke Android nih. Setelah kita back semua, masuk ke Android dan masuk ke dalam data. Di data ini, kalian bisa langsung tekan aja tombol yang warna hijau yang di bawah itu. Nah, kalian tekan aja biar bisa dipastikan ke sini ya. Nah, ini kita apply all files-nya. Langsung replace aja. Oke. Nah, ini dia udah selesai. Sudah, gitu doang. Setelah itu, kira-kira apa lagi sih? Nah, aku mau jelasin sedikit nih. Kalau misalnya kalian udah nyobain. Terus kalian, ya bang, balikin lagi dong. Ini gimana cara balikinnya. Kalian bisa langsung ke backup aja yang tadinya. Nah, yang ini nih, di backup ini, ada juga Call Mobile Legends-nya kan. Nah, itu sama juga. Jadi, kalian tinggal copy, kemudian paste aja ke Android. Terus data, terus ya kalian pastikan aja di situ. Oke. Mudah banget kok caranya. Kayak tadi juga, sama. Dan setelah itu, tentunya di sini kita bakalan lihat ya gimana performance ataupun apakah cara ini berhasil atau tidak atau hanya omong kosong nih guys. Oke. Sebaiknya kita langsung masuk aja ya ke dalam gamenya. Ini kita back semua dan kita langsung masuk ke Mobile Legends. Nah, sekarang kita udah di lobby Mobile Legends-nya. Ini kita, kita ya, kita, kita terima dulu title-nya. Kita set dulu title-nya guys ya. Uh, ranking berapa nih? Oh, ranking 4. Dari 1 ke 4. Ya, itu sebuah penurunan yang sangat, gak apa-apa sih. Cuman game juga, ya kan. Nah, di sini kita ambil bonus-bonus dulu ya. Jadi, gak usah buru-buru lah. Kalau misalnya kalian lihat. Nah, ini nih. Kalau misalnya kalian kan lihat tadi tuh. Profilnya itu ada yang warna hitam gitu ya. Nah, itu artinya kalian udah berhasil tuh. Artinya itu sudah tereduksi ya. Dan tentunya kalau misalnya pun gak tereduksi. Setidaknya analog yang kita invisible analog tadi berhasil. Kalau kita lihat nih caranya. Ataupun ya, kita bakal lihat. Apakah cara tersebut. Cara yang udah kita buat tadi berhasil atau enggak. Dengan cara. Ya, tentunya kita langsung masuk aja ke dalam gamenya. Nah, di sini ya hitam kan. Kalau misalnya di shop-nya ini kan hitam nih. Belakangnya, background-nya. Itu artinya sudah tereduksi nih animation-nya. Sehingga ya. Moga-moga device kalian itu lebih awet nantinya. Ya, karena animation-nya itu tereduksi. Jadi, dengan baik. Oke. Dan tentunya udah berhasil. Nah, kita cobain di brawl aja ya kali ya. Kita cobain di brawl. Dan kemudian kita langsung masuk aja ke dalam gamenya. Oke. Di sini bisa kalian lihat. Aku pakai hero Matilda di sini. Kalian bisa lihat kan. Di kanan itu gak ada analog-nya guys. Jadi, tentunya kalian ketika kalian lihat area musuh ini ya. Area-nya ini. Ini bisa dibilang ya. Kalian tahu sendirilah. Lebih mudah gitu. Kalau misalnya apalagi ada temen kalian yang lagi mau roaming ya kan. Ataupun mau membantu kalian dari belakang. Itu kalian sudah terlihat. Jadi, itu TheDemers. Tips mengenai cara mengaktifkan invisible analog pada game Mobile Agent. Aku jamin kalian bakalan dapetin feel yang lebih bebas lagi. Dan tentunya lebih leluasa dalam pergerakan di dalam game. Nah, bagi kalian yang udah coba. Silahkan komen di kolom komentar. Dan buat yang belum. Ya, silahkan ikutin aja caranya ya. Tanpa harus melewati sedikit pun. Agar cara ini bisa berhasil 100%. Don't forget to subscribe and hit the bell button. Dan buat kamu yang merasa cara ini sangat membantu banget ya. Untuk performance gaming kalian. Kalian bisa langsung tekan aja tombol like-nya. Dan share video ini ke temen-temen kalian. Yang tentunya ingin merasakan kebebasan dalam beranalog. Ataupun kebebasan dalam ya mencet analog itu ya. For information, kami juga memiliki website yang berisi informasi seputar dunia game. Jadi, bagi kamu yang ingin terus-menerus update berita-berita terbaru seputar dunia game. Unjungi aja website gamedaim.com Tulisnya di google dengan kata kunci game daim. Dan kalian akan menemukannya. Karena ada banyak banget informasi yang mungkin gak kami bahas nih di channel ini. Keep stay healthy and don't forget to sadaka. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax